Jadi teman-teman, jika kalian perhatikan, disini bedrocknya beda dari blok yang lain Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel MZ84 Nah jadi teman-teman, hari ini saya bakalan bermain Minecraft Bodrek Scene Edition Ya kenapa pak? Ada apa? Jadi teman-teman, hari ini saya bakalan nunjukin sebuah maha karya yang saya telah buat teman-teman kemarin Nah jadi guys, hari ini saya bakalan nunjukin yang ada di Instagram saya Jadi para pengikut Instagram saya udah pada tau lah ya Ya iyalah Yang belum, silahkan ikutin dulu Instagram saya di at m.c874 Dan jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya Bagikan video ini juga ke teman-teman kalian semua Sehingga teman-teman kalian juga bisa mengetahui video Minecraft terkutuk ini guys Gorset Video Minecraft Dan bagi yang belum mencet tombol subscribe Silahkan untuk tekan dulu tombol subscribe-nya Lalu nyalakan notifikasinya dengan cara tekan Dengan cara tekan tombol beli atau pun tombol lonceng di sebelah kanan tombol subscribe Sehingga kalian akan menjadi orang yang pertama ketika saya mengupload video terbaru Nah jadi kemarin itu di Instagram saya telah mengupload sebuah short video Yang dalamnya cuma nunjukin ini doang ya Jadi teman-teman jika kalian perhatikan Di sini bedrocknya beda dari blok yang lain Kalau blok yang lain itu tepat kot Nah teman-teman ya seperti ini Cuman bedrock yang ini beda sendiri guys Dan selain itu juga si bedrock ini memiliki name tag atau namanya guys Yaitu huruf D Nah jadi bagi kalian semua yang penasaran gimana saya nambahin nama Kalian bisa langsung saja cek di video berikut ini Di sana ada tutorial cara nambahin nama ke dalam blok Nah jadi teman-teman selain itu juga ini bloknya kenapa geter-geter dah Oke jadi saya gak tau lah teman-teman Dan selain itu juga blok ini adalah blok semi-entity Karena di sini saya menggunakan falling block Blok jatuh Dan iya si semi-entity ini hampir sama kayak chest yang ada di sebelah sana Yang dimana ya kayak entity gitu ya Alias kayak mob Dan seperti kalian bisa lihat blok ini juga nembus guys Aduh bapak bisa nembus begini ya Hebat sekali Selain itu juga teman-teman Kalian juga bisa lewatin ini Enter Oke jadi guys saya juga bakalan ngasih tau keadaan semua Gimana cara buat ini Caranya sangat simpel sekali Hal yang pertama kalian harus mendapatkan sebuah repeating comment blok teman-teman Repeating underscore comment underscore Blok Yap Nah selanjutnya kalian harus mendapatkan sebuah jaring laba-laba Dan kemudian kalian memerlukan sand Atau pasir atau concrete terserah ya teman-teman Karena disini kita butuh falling sand-nya aja atau falling block Nah jadi kita langsung saja kasih sand disini Eh eh Oke jadi teman-teman selanjutnya juga Kita bakalan cari tempat yang cocok untuk masang ini comment blok Kayaknya disini cocok Selanjutnya kalian masukin comment slash tpati Name sama dengan Nah jadi disini namanya saya bakalan kasih bedrock Karena nanti Bloknya nanti saya kasih nama bedrock juga guys Selanjutnya kalian kasih seperti ini 1.56 Supaya si falling blocknya tidak hancur Selanjutnya kita always active teman-teman Dan kita bakalan tutup Ininya Nah biar kayak begini Selanjutnya kalian hancurin sand yang ada di bawah BEM Sehingga si pasir yang ada di atas berubah menjadi falling block Selanjutnya kalian naik ke bagian atas Kalian save and quit Dan bagi kalian semua para pengguna Windows 10 Kalian harus mendownload software Universal Minecraft Editor Sedangkan para pengguna Android atau HP Kalian bisa langsung saja download aplikasi block topograf Semuanya ada di deskripsi Nah jadi teman-teman Karena disini saya Windows 10 Jadi tutorialnya Windows 10 dulu lah Disini kalian buka aja Minecraft Universal Editor Pilih Windows 10 Pilih dunia kalian Tekan open Selanjutnya kalian ke bagian players Tekan 2x pada local player Kalian pencecang lokator Dan untuk x-nya kalian samain dengan x yang ada di bagian post ini Post itu Min 1, 2, 1 Untuk z-nya Itu adalah negative 82 Kalian tekan tombol low cat Dan ya guys kalau udah seperti itu Tekan tombol open Kalian ke bagian entities Nah jadi disini ada Dua pilihan teman-teman Kalian cari aja Falling block teman-teman Nah ini dia falling block Kalian tekan pada 42 entries tadi Tekan pada logo TT yang ada di bagian atas Nah disini kita langsung saja kasih nama Custom name Nah untuk custom namenya tadi saya udah kasih Yaitu bedrock Karena di komennya juga saya udah kasih bedrock juga Kalian tekan tombol enter Tekan tombol save Oke Nah jadi kita balik lagi kesini Kalian ke bagian falling block Selanjutnya kalian ganti Minecraft titik 2 sen menjadi Minecraft titik 2 bedrock guys Nah ini ketinggalan Tekan tombol save lagi Dan buka lagi minecraftnya teman-teman Nah seperti inilah hasilnya guys Jadi seperti kalian bisa lihat Ini adalah block bedrock Yang bisa kalian pindahkan posisinya Menggunakan komen Nah jadi kita bakal pindahin aja ke pinggir Beam Nah dia bakalan seperti ini teman-teman Bakalan ada di antara 2 block Nah jadi teman-teman Untuk pengguna handphone Kalian bisa langsung saja ikuti video berikut ini Pertama-tama kalian pencet pada dunia kalian Kalian pencet pada tombol biru itu Selanjutnya kalian zoom sampai ke kepala stepe Dan kalian tekan agak lama Pilih open chunk entity NBT Selanjutnya tekan tombol merah tersebut Dan kalian cari yang namanya itu adalah Minecraft falling block Nah kalau udah bener Selanjutnya kalian ke bagian falling block Seperti biasa teman-teman Caranya agak jauh beda dari tadi Kalian rubah minecraft titik 2 sen menjadi minecraft titik 2 bedrock Dan selanjutnya kalian tekan lama pada bagian merah yang paling atas tadi Selanjutnya kalian pilih add sub tag Nah disini kalian pilih dari byte tag Menjadi string tag teman-teman Yang ini Selanjutnya kalian kasih nama custom name ya teman-teman Create Nah kalau udah kebuat teman-teman Scroll ke bawah sampai kalian menemukan custom name ini Kalian kasih nama bedrock Nah kalau udah seperti itu Kalian tekan tombol save dan akhirnya selesai Nah jadi teman-teman selanjutnya Disini juga saya telah membuat kreasi Kreasi yang lainnya menggunakan metode yang tadi teman-teman Yang dimana disini saya telah Jadi disini saya telah membuat invisible door atau pintu tidak terlihat Sekilas dari kejauhan mungkin kalian bisa melihat Emangnya bisa dilewatin Kan disitu ada pasir Nah jadi teman-teman sesuai sifat dari falling block tadi Yang dimana kayak di video sebelumnya teman-teman Dia bisa nembus Nah jadi kalian untuk melewati invisible door ini Yaitu ya tinggal nembus aja seperti ini guys Mantap sekali guys Nah caranya sangat simple sekali untuk membuat ini teman-teman Dan ya disini juga saya menggunakan metode comment block Nah disini dia comment blocknya Yuk langsung saja kita bakalan buat pintu invisible ini Oke jadi teman-teman bahan-bahan yang dipenuhkan itu ada disini semua guys Saya bakalan ambil ini 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 Nah jadi pertama-tama kita bakalan buat dindingnya ini adalah dinding yang depan teman-teman Dan disini kita bakalan bikin dinding seperti ini Nah jadi kurang lebih kalian buat yang seperti ini guys Kalian pakai stone slab untuk menghias terserah lah ya teman-teman Nah jadi saya menghias menggunakan slab saja teman-teman Dan ya kalau udah seperti ini kalian ancurin bagian bawah ini Menggunakan send dan kita bakalan kasih comment block disini Dan disini disini juga guys Nah jadi untuk commentnya sama kayak tadi Slash tpi ati name sama dengan abc Tadat-tadat 1.55 untuk yang saat ini teman-teman Kalian ubah menjadi always active Dan ke comment yang ada disini Kita tulis slash tpi ati name sama dengan abcd td 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 Nah untuk yang kali ini kita kasih nama 3.56 teman-teman ya Selanjutnya kalian kasih di bagian tengah-tengah teman-teman Kita bakalan negatif 0.5 Dan kalian always active Dan di bagian sini juga sama teman-teman Slash tpi ati name sama dengan abcd e Kalian kasih tanda seperti ini 3.56 supaya tidak hancur Dan 0.5 supaya si falling blocknya ada di tengah Dan selanjutnya kalau udah seperti ini Akhirnya beres teman-teman Semuanya udah always active teman-teman ya Pastikan Dan selanjutnya kalian bisa langsung aja tutup ini Dan kasih grass block di bawah dan send Nah kalau udah seperti ini Kalian kasih metode yang tadi lagi menggunakan cobweb ke atas teman-teman Nah jadi kita bakalan kasih 3 block teman-teman ya Hancurin BEM Selanjutnya kalian save and quit Dan lakukan hal yang tadi teman-teman Yaitu kasih nama pada blocknya Nah akhirnya beres teman-teman Dan ya pastikan juga kalian mengikuti semua trik Yang saya buat teman-teman dalam tutorial tadi Yang dimana saya telah memberikan ruang disini teman-teman Supaya si falling blocknya tidak hancur guys Nah jadi akhirnya nanti seperti ini teman-teman Dan kalian tinggal lewat saja seperti ini BEM Gimana menurut kalian? Bagus atau tidak? Ya tidak tahu itu di tempat lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton